Timbul jerawat, nah ini yang merupakan salah satu masalah di kebiasaan kita sekarang, yaitu memakai masker kain maupun masker medis. Karena kebiasaan kita yang baru ini, setelah pandemi corona, yang kita harus memakai masker kain maupun masker medis, inilah yang menimbulkan jerawat di sekitar pipi maupun dagu. Bersama saya, Dr. Gilanti Ceyadi, kita akan bahas maksena masker yang menimbulkan jerawat di video saya kali ini. Walaupun kita telah menaati aturan untuk mengganti masker kain maupun masker medis setelah beberapa jam, atau kita telah mencucinya dengan cara yang baik, akan tetapi, kenapa ya masker akne ini selalu menjadi masalah buat kita pemakai masker? Sebenarnya, maksena ini bukan hal yang baru, karena beberapa orang telah mengalaminya sebelum pandemi ini. Contohnya, atlet. Atlet yang menggunakan helm dan pelindung di daerah dagu dapat menyebabkan jerawat di sekitar dahi maupun di dagu. Nah, ini apa sih penyebabnya? Ini yang kita bingungkan. Alasannya karena helm dan pelindung dagu akan menimbulkan gesekan di kulit. Gesekan di kulit ini akan menyebabkan iritasi, dan inilah yang menyebabkan jerawat. Sama halnya seperti masker. Masker yang kita gunakan juga dapat menyebabkan gesekan di kulit, dan masker itu sendiri. Masker yang menyebabkan gesekan di kulit akan menyebabkan iritasi, dan dapat menyebabkan jerawat. Dan, ditambah lagi, saat kita menggunakan masker, kita juga bicara, menguap, menghela nafas, kemudian bersin, batuk. Ini semua dapat menyebabkan hawa panas di dalam masker kita, jadi bikin daerah sini itu lembab. Nah, ini merupakan sarana yang bagus buat bakteri masuk ke dalam kulit kita. Masker ini dapat membuat kita menjadi nggak nyaman, dan malah justru menurunkan percaya diri kita. Oleh karena itu, kita harus mencegahnya dengan cara, yang pertama, sering-seringlah kita ganti masker, masker kain maupun masker bedah. Ini sama aja sih. Nah, kalau misalnya kita lagi beraktifitas di luar ruangan, atau di luar rumah, kita pastikan untuk membawa 2-3 masker di dalam tas. Tujuannya untuk mengganti masker kita. Setelah kita mengganti masker kita, kita pulang, kita cuci masker kita dengan menggunakan air panas, dan menggunakan deterjen. Yang kedua, jangan lupa bersihkan kulit wajah kita setelah kita beraktifitas di luar. Pilih sesuai dengan jenis kulit kamu untuk pencuci mukanya. Pencuci mukanya akan lebih bagus bila mengandung ceramit, karena ceramit ini dapat melapisi kulit bagian luar kita untuk mencegah kulit kita teriritasi dan kemerahan. Yang ketiga, oleskan pelembab setelah kita mencuci muka. Pelembab ini dapat bermanfaat untuk menghidrasi kulit kita. Yang keempat, jangan lupa gunakan tabir surya atau sunscreen atau sunblock. Penggunaan tabir surya ini dapat mencegah kita dari timbulnya hiperpigmentasi atau flek pada kulit, dan mencegah kita untuk kemerahan pada kulit akibat terpapar sinar petahari. Penggunaan tabir surya ini digunakan selama matahari masih ada, jadi saat matahari terbit sampai terbenam. Yang kelima, bila kita wanita dan mengharuskan kita untuk memakai make-up, gunakan make-up yang ringan dan tidak terlalu tebal. Kalau misalnya kita menggunakan make-up, make-up ini dapat menyumbat pori-pori dalam kulit wajah kita, dan akan menyebabkan timbulnya jerawat. Nah, ternyata banyak ya tips-tips untuk mencegah terjadinya maksnya, tapi kita harus mengikuti langkah-langkah biar kulit kita terhindar dari jerawat saat kita menggunakan masker. Apabila ternyata di kulit wajah kita sudah banyak jerawat yang timbul karena masker ini, segeralah periksa ke dokter untuk penanganan lebih lanjut. Sekian video saya hari ini, semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat. Bye! Sub indo by broth3rmax